Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Selamat Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Alasewulelembut Cerita ini ditulis oleh Diyoseta Dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat Dau usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ceritanya Alasewulelembut Biar Danan berusaha dengan perjuangannya sendiri Sebaiknya kamu juga harus berjuang dengan masalah dengan mimpimu itu Naya Naya setuju dengan perkataan Nyai Kirana Ia pun memutuskan untuk naik ke Bukit Batu Tempat di mana Ayah Danan dimakamkan Nyai Kirana ikut menemani Naya Sekaligus menjenguk kuburan suaminya itu Siang itu mereka menghabiskan Waktu di Bukit Batu sembari nyekar makam Ayah Danan, mereka membersihkan sekitar Makam sekaligus mengirim doa Naya membawakan Beberapa makanan untuk mereka nikmati Di sana sembari menatap desa dari Ketinggian, namun Naya masih tetap pada tujuannya mencari tahu tentang sosok yang hadir di mimpinya Butolireng sudah tidak ada Apa mungkin masih ada penunggu lain di Bukit ini ya bu Nyai Kirana mengalah nafas mencoba mencari jawaban terbaik untuk ia ucapkan Tempat ini terlalu indah, Naya Seharusnya banyak sosok yang ingin menunggu Bukit Batu ini Dari ucapannya Ikerana Naya mengambil kesimpulan bahwa mungkin ada sosok lain yang sudah mengambil peran Butolireng Sayangnya sampai matahari hampir tenggelam Mereka tidak menemukan petunjuk apapun Ya sudah bu, kita turun saja Mungkin Naya hanya terlalu khawatir sampai ke bawah mimpi Iya, yang penting sekarang kamu sudah tenang Dan tidak penasaran kan? Naya mengaguk dan berterima kasih pada Nyai Kirana Mereka pun membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk turun Tapi sebelum sempat mereka meninggalkan tempat itu Tiba-tiba terdengar suara Naya dan Nyai Kirana terhenti Mereka kembali menoleh ke belakang mencari asal suara itu Suara itu berasal dari salah satu tempat di bawah pohon besar Nyai Kirana yang menyadari tempat itu pun segera mendekati tempat itu Bu, hati-hati Mereka pun terus menajamkan telinga mencari asal suara itu Dan saat sudah memastikannya Nyai Kirana memaksa untuk menggali tempat asal suara itu dengan tangannya Bu, kenapa digali bu? Memangnya itu tempat apa? Di sini Naya Di sini tempat ibu memakamkan pusaka-pusaka Mas Bisma Ayadanan Mendengar ucapan itu Naya pun ikut membantu menggali Tapi langit sudah mulai memerah dan malam sudah siap menjemput Nyai Kirana terlihat cemas Naya tidak bertanya terlalu banyak dan hanya terus menggali hingga tangan mereka menyentuh sebuah benda Kendi Tanah lihat Masih terlalu jauh untuk menggali keseluruhan Tapi Nyai Kirana dapat segera mengetahui bahwa pusaka-pusaka suaminya itu masih berada di sana Nyai Kirana merasa lega Walaupun menurutnya pusaka itu tidak lagi memiliki isi ataupun kekuatan Ia masih tidak tenang bila ada yang memanfaatkan benda itu dengan tujuan buruk Tapi Naya terlihat aneh Ia memperhatikan sosok bayangan yang muncul dari kendi itu Ia menatap tinggi ke arah atas pohon tempat di mana kendi itu dikuburkan Nyai Kirana menyadari keanehan pada Naya dan ikut melihat ke arah kemana Naya memandang Itu bu Itu sosok yang ada di mimpin Naya Nyai Kirana terperanjat Ia pun segera mendekat dan menggandeng Naya saat melihat sosok yang dilihatnya Ada sosok makhluk besar yang berdiri tersenyum memamerkan gigi-giginya di hadapan mereka berdua Sosok besar melebihi pohon terbesar yang ada di puncak bukit batu itu Benar Naya Itu dia Dialah penjaga bukit batu yang baru Ucap Nyai Kirana seolah mengenali sosok itu Langkah seorang anak perempuan mendekat menuju sebuah rumah di bawah pohon yang besar Sebuah rantang susun ia bawa dengan hati-hati sembari mengamati ke sekeliling rumah itu Ehang ini Arum Suara langkah tertatih mendekat membukakan pintu untuk Arum terlihat Nyai jamburong sedang merapikan rambutnya yang belum sempat ia sanggul Ini ada lauk Eang Ini ada lauk Eang Arum sama ibu yang masak Eyalah duk Lauk kemarin aja belum habis malah repot-repot bawain lagi Arum masuk ke dalam rumah dan melangkah menuju dapur Lauk kemarin itu gak sehat Eang Makanya ibu selalu nyuruh Arum buat bawain lauk tiap hari Titi bilang terima kasih yuk sama ibumu Eang selalu ngerasa bersalah gak bisa ngelakuin sesuatu yang berguna buat ibumu Arum menukar lauk kemarin dengan lauk yang baru dan mengambilkannya untuk makan mereka berdua Eang jangan ngomong gitu Arum dan ibu tau kok kalau Eang sayang sama kami Ibu yang selalu ngingetin Arum Kita makan dulu yuk Eang Eang pun tersenyum sembari menikmati masakan itu Dalam hatinya ia tidak pernah menyangka akan bangkit di kehidupan seperti ini Sebelumnya ia selalu hidup di dunia yang penuh dengan kutukan dan ilmu hitam Arum menanyakan pada Eangnya tentang keberadaan Guntur yang belum pulang hingga saat ini Namun Eang menjelaskan bahwa ia merasakan keberadaan Guntur yang tengah baik-baik saja Hanya saja sepertinya Guntur harus sedikit lebih lama di desa Dirga Saat mereka selesai makan samar-samar Nyai Jambrong merasakan keberadaan sosok seseorang di luar jendela Ia pun meninggalkan tempat duduknya dan mendekati jendela untuk mencari keberadaan orang tersebut Arum Iya Eang Bantu Eang membereskan barang-barang Eang yuk Arum pun bingung dan menghampiri Nyai Jambrong yang tengah memperhatikan sosok di luar jendela Sepertinya Eang belum diizinkan untuk mati Ucapnya sembari menatap sosok rosa orang pemuda yang menggenggam sebuah keris pusaka Jelas dari wajahnya memancarkan bahwa saat ini sosok itu tengah membutuhkan pertolongan Di desa Dirga suara ayam berkokok baru saja berhenti menyambut datangnya matahari terbit Tapi saat itu Dirga tidak melihat keberadaan Guntur yang sebelumnya juga tidur di kamarnya Ia pun keluar dan mendapati Guntur tengah menggantungkan kedua kakinya pada sebuah batang ranting di pohon belakang Sembari beberapa kali mengangkat tubuhnya Emang harus ya kamu latihan sepagi ini Guntur yang menyadari kedatangan Dirga segera meninggalkan latihannya Ia menghampiri Dirga sembari mengalap keringatnya Kata Eang kalau latihan bisa diselesaikan saat subuh Pagi dan siangnya kita bisa beraktivitas dengan tenang Benar juga sih Tapi butuh niat yang hebat untuk ngelakuin itu Aku aja ngerasa belum tentu sanggup Hahaha manusia itu gak dilahirkan setara Dirga Kadang ada yang harus berjuang ratusan kali lebih keras untuk bisa melangkat di jalan yang sama Mendengar ucapan itu Dirga semakin kagum dengan Guntur Ia sama sekali tidak mengeluh pada takdirnya dan mensyukuri apa yang ia miliki Hebat kamu Orang biasa pasti akan lebih menuntut bahwa Tuhan tidak adil Dibanding berusaha keras seperti kamu Setelah membasu wajah dan tubuhnya dengan air Ia pun menepuk pendak Dirga dan duduk di sampingnya Gak mungkin Dirga Gak mungkin aku mengatakan Tuhan tidak adil setelah dia menciptakan arum untukku Mendengar jawaban Guntur wajah Dirga semakin sumberingan dan bersiap meledek Guntur Tapi ia menahannya karena ia tahu ledekan itu tidak mempan padanya yang memang benar-benar membanggakan arum temannya sejak kecil itu Di tengah perbincangan mereka seketika angin pun berhembus dengan kencang Di antara cahaya matahari yang akan terbiti itu samar-samar mereka melihat sosok seseorang Yang tengah mendekat kepada mereka Cahaya matahari itu menghalangi penglihatan mereka untuk mencari tahu siapa orang itu Namun tak lama tangan jagat menepuk kedua anak itu Yuk Siap-siap Kedua anak itu bingung dengan kemunculan dan ajakan jagat yang sangat tiba-tiba Kemana? Mas jagat melemparkan dagunya ke arah sosok yang mendekat tadi Itu adalah sosok pemuda yang tengah menggegam keris di tangannya Kalau sudah seperti ini Artinya mereka benar-benar membutuhkan kita Saat berhasil mengenali sosok itu Mereka berdua pun bergegas mengemasi barang-barang mereka Dan bersiap menaiki mobil mas jagat untuk menyusul sosok itu Di desa lembah keramat Sebuah buku tua terbuka selembar demi selembar Ada berbagai gambaran benda-benda pusaka Dan berbagai mantra yang menyatu dengan gambaran pusaka tersebut Lembah keramat sempat bergetar Sebuah cahaya sempat memancar dari tempat yang tidak pernah bajuwa datangi Jelas saja kejadian itu membuatnya begitu cemas Samar-samar Mbak Jiwo mendengar suara warga desa yang berlari Seolah baru saja melihat sosok yang mengerikan Bila itu warga desa Seharusnya mereka sudah terbiasa melihat sosok yang terkadang nampak di halaman rumah Mbak Jiwo Yang menangkap bahwa ini adalah sosok yang berbeda Mbak Jiwo segera meletakkan bukunya dan menuju tempat di mana teriakan itu terdengar Dalam sekejap terjawab sudah penyebab teriakan orang yang lari tugang-lagang tadi Berbagai didemit muncul berbondong-bondong dari arah lembah keramat Mereka adalah roh penasaran dari manusia yang terjebak di tempat itu Tapi apa yang memancing mereka untuk meninggalkan tempat itu dan pergi ke desa Bah Jiwo hendak mengambil pusakannya untuk menghadapi mereka Namun dari kejauhan Ia melihat sosok roh yang melayang yang membuat setan-setan itu gentar Lantuna doa tak henti terucap dari roh itu Sebuah keris tergenggam di tangannya yang sudah jelas akan ia gunakan bila mungkin Doanya tidak mampu menenakan mereka Tapi sebelum itu terjadi suara geraman terdengar dari arah lembah bersama Kemunculan bayangan berbentuk mahluk berkepala kerbau Sontak setan-setan itu pun gentar dan memilih kembali ke alamnya Bah Jiwo yang melihat kejadian itu segera menyadari maksud keberadaan roh itu mendatangi desanya Saat kembali ke rumah ia melihat sosok roh berkepala kerbau tadi sudah menantinya di halaman Di ruangan pusakannya Bah Jiwo membuka sebuah peti kayu yang ia tanam di bawah ruangan itu Ada sebuah kotak pusaka yang ia keluarkan dari dalamnya Tidak ku sangka pusaka ini akan aku gunakan secepat ini Ia pun bergegas membereskan barang bawaannya Dan meninggalkan sebuah rumah yang dijaga oleh sosok-sosok yang pernah menghuni lembah keramat Gubuk di tengah hutan Suara daru mesin mobil mengeram begitu keras Menggerakkan mobil jagat secepat mungkin menuju sebuah tempat yang ditunjukkan kepadanya Rasa khawatir di dalam dirinya mendorongnya untuk segera sampai ke tempat terpencil itu Astaga mas jagat, istifar mas Iya mas, heleng mas Aku belum dikainarum Sabar ini darurat Balas mas jagat kepada Dirga dan Guntur Yang bukannya melambatkan mobilnya malah semakin menekan pedal gasnya Memang dalam waktu setengah hari mereka sudah memasuki Jawa Timur Dan berhasil sampai di dekat tujuan mereka saat langit masih terang Namun usaha tersebut harus ditebus dengan Guntur dan Dirga yang memaksa untuk turun dan memuntahkan isi perut mereka Ya jadi cowok kalau lemah begitu saja sudah mabok Asem Ayo ke desa Umas Tak ada balapan sapi Jagat hanya menggeleng menertawakan mereka berdua setelah menunggu sesaat dan menyeduh teh hangat dari tremos yang dibawakan emak Dirga Mereka pun melanjutkan perjalanan Baru beberapa menit memasuki jalur hutan Tiba-tiba mereka terhenti oleh sosok yang menari-nari di tengah jalan Beberapa kali Jagat memberi kode dengan lampu ataupun klakson Orang itu tetap tidak memenyingkir Suara sayyip-sayyip terdengar dari penari itu Dirga mulai merasakan bahaya saat orang itu menghentikan tariannya Mas Berhenti Hati-hati Jagat dan Dirga segera tersadar mengenai sosok yang ada di hadapannya itu Mereka pun keluar dari mobil dan menghadapinya Siapa? Kamu siapa? Orang itu menoleh dan memamerkan wajahnya yang dirias dengan bedak putih pekat Jelas Jagat merasakan bahaya dari orang itu Belum sempat bertindak apapun Tiba-tiba seseorang merangkul Dirga dan Jagat dari belakang Tepantes Anak kecil main-main ke hutan Ucap orang itu yang dalam sekejap membuat Dirga dan Guntur melompat menjauh Maaf Tapi kami harus pergi ke alas wetan Ucap Jagat sembari mencoba menyerang orang itu dan menjauhkan Guntur dan Dirga darinya Sebuah pertarungan singkat terjadi Tapi serangan Jagat tidak ada satupun yang berhasil mendarat di tubuh orang itu Menyadari hal itu Guntur dan Dirga ikut dalam pertarungan membantu Mas Jagat Tapi dalam sekejap Serangan mereka bertiga hanya menghantamkan angin kosong Sementara orang itu sudah ada di belakang mereka Ilmu hanya sekotoran hidung mau masuk ke hutan Goblok Mendengar ucapan itu Jagat, Guntur, dan Dirga menjadi kesal Dirga pun bersiap mengambil keris pusakannya Tapi sebelum itu terjadi Guntur menahannya Tunggu Kenapa Makhluk itu tidak bisa diremehkan Entah mengapa Aku merasa orang itu sedang menguji kita Dirga mengerenyetkan dahinya tidak mengerti dengan maksud Guntur Ia sama sekali tidak melihat bahwa tujuan orang itu seperti yang Guntur katakan Biar aku yang melawannya Jelas saja Jagat dan Dirga tidak setuju Ia mencoba menahan Guntur Tapi Guntur bersikeras untuk mencobanya Aku lawanmu Guntur memasang kuda-kuda dengan memfokuskan dirinya pada orang itu Kalian tengkremein Kang Jawir Meremehkan atau tidak Kan kau sendiri yang bisa menilai Guntur melesat melayangkan pukulan yang segera dengan mudah dihindari oleh Kang Jawir Tanpa sempat merespon Kang Jawir sudah siap mendaratkan kepalan tangannya di wajah Guntur Ia yakin serangannya akan mengenai Guntur Tapi anehnya serangan itu lolos melewati wajahnya dengan sangat tipis Tendangan Guntur mencoba menjatuhkan Kang Jawir Tapi langkah kaki Kang Jawir terlalu lincah hingga tendangan itu hanya menghantam angin Sementara itu Kang Jawir sudah siap dengan sikutnya untuk menghantam tubuh Guntur Tapi sekali lagi serangannya melewati tubuh Guntur begitu saja Guntur menghindari setiap serangan Kang Jawir dengan begitu tipis Merasa Guntur tidak dapat diremehkan Kang Jawir mulai menarik dan memutar tubuhnya dan membentuk sebuah gerakan hingga tangannya menghitam Melihat hal itu Guntur mengingat sebuah gerakan yang diajarkan oleh seseorang Ia menarik semua energi yang bisa ia rasakan dalam kepalan tangannya Tepat saat Kang Jawir menyerah Guntur dengan pukulan misterius itu Guntur menyabutnya dengan sebuah pukulan yang menyebabkan suara petir yang menggelegar saat pertemuan kedua pukulan mereka Guntur dan Kang Jawir terpental mereka masih berdiri dengan menatap Namun senyum Kang Jawir tidak lagi terlihat di wajahnya Dirga, sejak kapan Guntur sehebat itu? Entah mas, yang pasti itu semua gak dia dapatkan dengan mudah Mas Jagat mulai ngerasa Ilmu bela diri dia sudah melewati mas Jagat Mendengar ucapan itu, Dirga menoleh menatap adanya itu Ia tidak menyangka pernyataan itu akan keluar dari mulutnya Masih ada manusia yang mempelajari ilmu bela diri sampai seperti itu Siapa gurumu? Guruku orang yang jauh lebih sakti darimu Eyangnya hijabrong Mendengar nama itu, Kang Jawir mundur selangka Mungkin ia tidak pernah menyangka akan mendengar nama itu Tidak Tidak mungkin, Nyai Jambrong tidak pernah benar-benar mengangkat murid Lagi pula aku tidak melihat kekuatan hitam di ilmumu Mendengar bantahan Kang Jawir, Guntur pun meninggalkan kuda-kudanya Dan menarik nafas sedikit santai Makanya Kang Jawir main-main keluar hutan yang sudah lama tobat Ilmu hitamnya sudah musnah Tapi ilmu bela dirinya aku yang akan meneruskan Kang Jawir pun meninggalkan kuda-kudanya tapi wajahnya masih terlihat heran Apa jadinya nenek pehat itu tanpa ilmunya? Jadi orang baik? Wajah Kang Jawir menunjukkan reaksi aneh Mendengar jawaban Guntur Ia pun terlihat bingung dan beberapa kali menggaruh kepalanya Ya sudah, kalian ikut saya Ikut kemana, Kang? Jasa teman-temanmu Mendengar itu, wajah mereka bertiga semakin menjadi serius Dan masuk ke dalam mobil untuk mengikuti Kang Jawir Kang, nggak mau ikut naik mobil aja, Kang Kalau ngikutin Kang Jawir jalanan kaki, nggak sampai-sampai ini Berisik Kalau mau ya ikutin, kalau nggak pulang aja sana Mendengar jawaban itu, mereka bertiga pun hanya pasrah Menahan sabar mengikuti kecepatan Kang Jawir Pohon-pohon rindang berdiri tegak melindungi sebuah gubuk kumu yang dibanjiri di daunan kering Jagat memarkirkan mobilnya di pinggir hutan Dan berjalan beberapa puluh menit hingga sampai di tempat itu Sudah puas mencari gara-gara dengan muridku Tiba-tiba suara seorang nenek menyambut mereka dari dalam rumah Kang Jawir terlihat kaget melihat sosok Nyai Jabrong muncul dari dalam gubuknya Nyai Jabrong, bagaimana kau bisa ada di sini? Naik, bis Kau pikir aku orang tua yang tidak mengikuti perkembangan zaman Kuno seperti kamu Guntur terlihat masih mengucak matanya yang masih tidak percaya dengan sosok yang menyambutnya itu Ehang? Ini beneran ehang? Apa setan berwujud ehang? Bukannya menjawab, sebuah sandal jepit malah melayang dan mendarat dengan akurat di wajah Guntur Berisi, cepat masuk masyata sih sama saya akan arum di dalam Aku berani jamin itu Nyai Jabrong mas Sama Guntur merengut mendengar ucapan mereka berdua Ia pun memungut sandal Nyai Jabrong dan membawakannya kepadanya Kondi Nyai Cobot Terakhir Guntur sembari melemparkan sandal Nyai Jabrong ke batu Eh, Cobot! Kondi Cobot! Lartah Nyai Jabrong yang segera disusul dengan tawa puas Guntur Nyai Jabrong segera menoleh ke arah Guntur yang ternyata sudah berlari melesat menuju rumah secepat mungkin Dirga dan Jagat yang melihat ekspresi wajah Nyai Jabrong pun memilih ikut berlari sebelum sesuatu terjadi pada mereka Gila kamu tuh, kalau Nyai Jabrong jantungan gimana? Biar dikasih napas buatan sama Mas Jagat Nggak umur kamu Mereka pun masuk ke rumah dengan terburu-buru sebelum Nyai Jabrong menyusul mereka Tapi niat Guntur yang mengincar masakan arum pun berubah ketika melihat dua orang terbaring dirancang Dengan keadaannya mengenaskan Selamat siang Ucap liris seorang perempuan yang duduk di sebuah kursi dengan mata yang tidak dapat melihat Siang Seketika suasana menjadi canggung, mereka bertiga segera bergegas menuju tubuh dana dan cahaya yang terbaru tak berdaya di ranjang kayu yang hanya beralaskan dikari itu Nggak mungkin Nggak mungkin Mas Sayo bisa dibuat bawa pelur begini Guntur tidak percaya dengan apa yang ia lihat Tubuh cahaya babak belur bagian luka-lukanya tertutup rempah-rempah untuk mengobati lukanya Selama ini kita melewati pertarungan sengit Tapi kita tidak pernah melihat dana tak berdaya seperti ini Jaka dan Dirga menggunakan amalan pemuli berusaha untuk menyembuhkan luka-luka gaib yang ada di tubuh mereka berdua Tapi sayangnya, semua itu tidak berdampak banyak Ternyata mereka berdua memang hebat Bahkan dalam keadaan seperti ini mereka bisa mengumpulkan orang sebanyak ini Iya Maaf Nyai Kami sampai tidak sempat menyapa Nyai Nyai runtak menggeleng Ia berdiri dengan hati-hati dan membuka cendela dengan lebar Walau tidak bisa melihat, tapi Nyai runtak bisa merasakan hawa di luar jauh lebih pekat dibanding manusia biasa Hari mulai gelap Kalau kalian ingin mencegah bencana itu Kalian harus mulai malam ini Ucapan itu soalnya memberi isyarat kepada mereka semua untuk berkumpul Bermodalkan api unggun yang dibuat oleh jagat Mereka berkumpul untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan Nyai runtak Mereka menceritakan tentang ritual panggung mayat yang digunakan untuk melepaskan batas antara alam manusia dengan alam roh Dengan melakukan itu mereka bisa membangkitkan iblis alaswetan yang mereka panggil dengan nama Prabu Sudrokolo Bila Prabu Sudrokolo sudah dibangkitkan Sudah pasti akan ada banjir getih Setelahnya batas dimensi antara manusia dan roh perlahan akan terbuka Prabu Sudrokolo Sampai tanggungi Makhluk terkutu Kami berusaha membangkitkannya untuk menepati tata kami di alam ini Sudrokolo Kalau tidak salah ingat itu sosok yang menghabisi rakyatnya sendiri Ternyata jauh sebelum Nyai Jambron dibangkitkan Ia pernah mengetahui legenda tentang raja itu Yang benar yang Tapi yang tidak tahu lebih dari itu Mendengar pernyataan Nyai Jambron Nyai Runtak memutuskan untuk bercerita Ia menceritakan tentang sosok seorang raja yang gila kesaktian Raja itu menyadari bahwa manusia adalah entitas yang lemah di alam ini Dibanding raksasa wanamarta hingga lelembut Menurut raja itu manusia adalah makhluk yang paling tidak berdaya Ia tidak ingin menerima kenyataan itu dan mencari kesaktian dengan berbagai cara Hingga akhirnya ia mencapai kesempurnaan dengan menumbalkan seluruh rakyat di kerajaannya Dengan kekuatan itu ia bisa menghadapi sosok seperti Gandara Barua yang menguasai wilayah-wilayah di Tanah Jawa Semasa hidupnya ia memiliki enam orang yang mengabdi kepadanya Tidak hanya di kehidupan itu Abdi itu terus menitis untuk terus membangkitkannya Agar sang raja terus hidup dan tak tersentuh api neraka Berarti titisan itu juga hidup saat ini Mendengar pertanyaan itu Nyai Runtak menoleh ke arah Kang Jawir Kalian Tres sudah tahu tentang Basuki Dia salah satu dari mereka Sayangnya dia terlalu tamat sampai mati di tangan Gandara Barua Lima laki? Kang Jawir Tres salah satunya Tapi sejak hidup dengan Nyai Runtak Kang Jawir mulai memalas dengan urusan mereka Kang Jawir mau jagain Nyai Runtak saja Ucapannya seolah tidak merasa ada yang aneh Antara hubungannya dengan Nyai Runtak yang jauh lebih tua darinya Mereka juga menjelaskan bahwa masih ada kiamong mayat Yang sangat terrakus mengumpulkan mayat-mayat untuk menjadi makanan ilmunya Ada kanjeng Nyai Rasmono yang menarik tumba laki-laki dengan pesonanya Gendok irang pecah licik yang tidak bisa melihat pusaka yang lebih baik dari miliknya Dan empu jantri yang menguasai keris angkara murka Jagat menelan luda mendengar sosok-sosok yang harus mereka lawan itu Keris angkara murka itu hanya julukan Wujud aslinya menjadi satu dengan tulang bujantri sendiri Suara seseorang mendekat dari kedalaman hutan Dari suaranya saja Jagat dan yang lain sudah mengetahui siapa sosok yang sangat mengenal pusaka itu Kijiwo Setro Kami hampir mati di pertarungan sebelumnya Masih berani ke sini Bukankah kita sama-sama mencari tempat untuk mati Kedatangan Bajiwo membawa angin segera untuk mereka Satu lagi tambahan kekuatan untuk menghadapi bencana ini Hanya kekuatan kerisuk mageni yang bisa memulihkan kedua pemuda itu Jadi satu-satunya jalan adalah menghidupkan pak leh mereka terlebih dahulu Tunggu Menghidupkan Jagat terlihat panik Tapi malam sudah semakin larut Kang Jawir pun memerintahkan mereka untuk mengikutinya menuju jasad pak leh berada Di tengah gelapnya malam mereka pun pergi dengan berhati-hati menuju hutan tempat jasad pak leh berada Sesaat sebelum meninggalkan gubuk itu Nyai Jambrom menghentikan langkahnya sejenak Nyai Runtak Apa sebenarnya tujuanmu menolong dua pecah itu? Nyai Runtak merenung sejenak dengan wajah yang mencoba mengarah ke arah suara Nyai Jambrom Entah Nyai Kami sadar dosa kami tidak termaafkan Tapi apakah salah bila kami masih berharap pengampunan Dari dia yang dipercaya sebagai yang maha pengampun? Nyai Jambrom melanjutkan jalannya sembari menyampaikan sebuah perkataan Bocah-bocah itu pernah mengatakan Tuhan itu maha adil mungkin dosa-dosa kita tidak termaafkan Tapi ia juga tidak akan mengabaikan perbuatan baik kita Kang Jawir yang mendengar perkataan Nyai Jambrom berhenti sejenak dan menatap Nyai Runtak Mereka berdua kini semakin yakin dengan keputusannya untuk meninggalkan Prabu Sundrokolo Alaswetan, sekumpulan hutan yang membentuk satu kesatuan bulantara yang jarang sekali dijama oleh manusia biasa Warga desa yang ada di sekitarnya pun mungkin hanya menjelajahi sepersepuluh bagian dari hutan ini Cahaya rembulan adalah penerang terbaik yang bisa bertahan di hutan ini Keberadaan cahaya seperti senter atau lampu minyak hanya akan menarik perhatian dari hewan Atau makhluk yang tak kasat mata untuk mendekati mereka Bahwa busuk mulai tercium dari arah tempat yang akan mereka datangi Sudah jelas perasaan bahaya mereka rasakan saat mengetahui sebuah desa telah mati dengan jasad warganya yang berkelimpangan Dirga dan yang lain setengah mati menahan mual saat melihat darah dan daging busuk berceceran di tempat itu Terlebih, masih ada jasad yang tersangkut di pepohonan di sekitar desa mengerikan itu Pertarungan seperti apa yang terjadi di tempat ini? Tanyakan pada kedua teman kalian saat mereka sadar Wajah Dirga dan Guntur terlihat tidak percaya bahwa ini semua adalah hasil dari pertarungan Danan dan Cahaya Tetapi masalah sebenarnya bukanlah itu Gang jawir menuntun mereka pada sebuah pohon besar di mana ada sosok seseorang terduduk di rantingnya Dengan keris yang menancapkan tubuhnya ke pohon itu Pak Ale, itu tubuh Pak Ale Dirga terlihat panik saat menyadari tubuh Pak Ale tertancap di sana dengan wajah yang mulai membiru Nafas mereka menduru melihat pemandangan itu Emosi mereka mulai memunca namun sebelum mereka bertindak apa-apa Mbak Jiwa maju melewati mereka dan menyadari sesuatu Apa yang menancap itu keris Sukma Geni? Benar, aku yang menancapkannya Saat itu hanya itulah satu-satunya Jalan untuk menyelamatkan dirinya dari pembantahan bujantri Menyelamatkan? Menusukkan keris ke tubuh Pak Ale disebut menyelamatkan? Mbak Jiwa menandir gak seolah mulai mengerti situasinya? Ingat kekuatan keris Sukma Geni adalah penyembuhan Mungkin saja tindakan Kang Jawir sudah benar Mereka pun kembali menyimpan emosi mereka dan mendekat ke arah pohon tempat tubuh Pak Ale berada Tapi sebelum sempat menghampiri Pak Ale, tiba-tiba langkah mereka terhenti dengan sekelompok orang yang muncul dari balik rumah-rumah tua itu Orang itu membawa golok dan berbagi senjata tajam dengan raut wajah yang aneh Mereka menatap penuh amarah dengan nafas yang menggebu-gebu Ucap salah seorang dari mereka yang segera menyerang Jaga dan yang lainnya Guntur dan Nyai Jambro dengan sikap menahan serangan-serangan mereka namun jumlah mereka tidak sedikit Manusia? Mereka manusia? Jangan terkecoh, mereka laki-laki yang terpengaruh oleh kanjengnya Hirasmono Ucap Kang Jawir yang dengan mudah mementalkan salah satu dari mereka Walau begitu orang-orang itu seolah tidak merasakan sakit Setiap luka dari darah yang menetes dari tubuhnya tidak mereka hiraukan dan terus menyerang Gila, mereka tidak peduli walau tubuhnya hancur Percuma, otak mereka sudah benar-benar dikuasai nafsu pada kanjengnya Hirasmono Mereka sudah seperti budaknya Menghadapi orang-orang seperti itu jelas mereka kerepotan Terlebih yang menghadapi mereka sekarang sepertinya juga bukan orang-orang biasa Mereka mengerti bela diri Lama sekali, patahkan saja kepala mereka Jagat melihat Kang Jawir yang tengah bersiap mematakan kepala dari salah satu orang-orang itu Ia pun bergegas menahan siku Kang Jawir untuk mencegahnya membunuh orang itu Enggak Kang, bukan begitu cara kita bertarung Mereka itu manusia Kang Jawir menoleh ke arah Jagat dengan kesal setelah caranya disalahkan Walau begitu sepertinya ia mau mendengar ucapan Jagat Terserah kalau kalian yang mati itu bukan salahku Pertarungan saat itu terjadi semakin sengit Pilihannya hanya orang-orang itu kehabisan tenaga lebih dulu Atau Jagat dan yang lainnya kehabisan tenaga dan mati di tangan anak buah kanjang Nyai Rasmono Bodoh, kalau bing ini tidak akan selesai Suruhan kanjang Nyai Rasmono akan terus berdatangan Nyai Jabrong mendekat dan menghalo orang-orang yang menyerang Kang Jawir Laki-laki koblo, jangan sia-siakan niat Nyai Ruta Mendengar ucapan itu Kang Jawir terdiam Namun tetap saja ia bingung dengan apa yang harus mereka lakukan Terus apa, gimana cara menangani ini Nyai Jabrong pun menolek ke belakang dan mendapat di Guntur tengah berlari menjauh dari orang-orang itu Kang Jawir, ehang Kabur sekarang Itu caranya Kang Jawir bingung Kabur dari pertarungan Setelah menghabiskan tenaga mereka ingin kabur tanpa hasil Pikir Kang Jawir Tapi sebelum berpikir lebih jauh, tiba-tiba terlihat jauh di depan Guntur seseorang yang tengah menggendok tubuh manusia itu adalah Yang berlari sekuat tenaga dengan membawa tubuh palek yang masih tertancap kerisuk mageni di tubuhnya Jelas saja Kang Jawir kaget Dengan pemandangan itu, tapi benar saat ia menoleh ke arah pohon, tubuh palek sudah tidak ada di sana Sejak kapan? Sejak kau berpikir untuk membunuh lawanmu Kami berpikir untuk memenuhi tujuan kami tanpa membunuh siapapun Itu tidak seperti ucapan seorang Nyai Jambrong Di kepalanya Nyai Jambrong masihlah sosok pendekar ilmu hitam yang kejam dan tidak segan membunuh orang lain Sayangnya pelarian mereka tidak berjalan mulus Mereka dihadang sosok wanita anggun dan cantik Kebayanya memamerkan bahunya dengan jariknya yang pendek hingga membuka bagian pahanya yang indah Si... siapa? Sosok wanita itu memang terlihat cukup berumur Tapi wujud dan pesona wanita itu mampu menggoda lelaki manapun yang berhadapan dengannya Kanjeng Nyai Rasmono Dialah yang mengirim orang-orang itu Mereka pun terhenti dengan cemas Apakah orang-orang pengikut mahluk itu dapat menyusul mereka? Kalian tidak bisa pergi Pilihannya hanya menjadi buddha kuat mati di sini Tatapan mata jagat, Mba Jiwo, Dirga, dan Guntur mulai terhipnotis kecantikan kanjeng Nyai Rasmono Mereka membaca doa dan sekuat tenaga menahan pengaruh itu Tapi sebelum sihir mahluk itu semakin dalam Kang Jawir dan Nyai Jambrong menyusul ke depan Mikir! Bentak Kang Jawir dengan tegas suaranya bahkan menggembal sampai wilayah hutan tempat mereka berada Oh, Kang Jawir sudah berani berhianat Mati kamu Sementara itu para pengikut kanjeng Nyai Rasmono sudah mengepung mereka semua Mati itu sudah pasti Tapi, aku tidak akan mati di sini Sebaiknya kau yang pergi Melawan aku pun belum tentu kau mampu Wajah kanjeng Nyai Rasmono terlihat kesal Sepertinya ucapan Kang Jawir benar Ia yang saat ini tidak bisa melampui kekuatan Kang Jawir Terlebih ia melihat sosok Nyai Jambrong yang ada di antara mereka Lihat saja Setelah ritual bangun demit selesai Kau akan memohon-mohon untuk menjadi buddha ku Itu kalau nasibmu tidak seperti sugi Kanjeng Nyai Rasmono menghilang dari dalam kabut bersama Kembalinya kesadaran jaga dan yang lain Mendadak tiba-tiba Nyai Jambrong melompat menendang beberapa benda yang melesat ke arah mereka Pergi-pergi saja Tidak usah melepar barang-barang tidak berguna Terdak Nyai Jambrong yang ternyata menepis beberapa tusuk onde yang dilemparkan kanjeng Nyai Rasmono Terlihat Kang Jawir tidak sempat menyadari serangan itu Tanpa keberadaan Nyai Rasmono Dengan cepat mereka bisa mengalahkan orang-orang itu dan pergi untuk kembali ke kubu Kang Jawir Mbak Jiwo terengang-engang setelah membawa tubuh palik hingga mencapai di gubuk tempat terbudanan dan sayur berada Biar aku aja mbak Jagat membantu Mbak Jiwo membedahkan tubuh palik di tikar seadanya yang disediakan Nyai Runtak Mereka mengatur nafas sementara Guntur mengambil air untuk mereka semua Setelah ini bagaimana? Tanya Dirga yang menoleh ke arah Nyai Runtak dan Kang Jawir Menerima tatapan itu Kang Jawir malah kebingungan Ia menoleh pada Nyai Runtak yang sepertinya juga tidak tahu apa-apa Jangan tanya Kang Jawir atuh Kang Jawir tak cuma bisa berantem sama ngepantun aja Sebaliknya Nyai Runtak hanya dia menandakan bahwa ia juga tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk menolong ketiga manusia yang dalam kondisi mengenaskan ini Mbak Jiwo mempelajari kondisi tubuh palik dan mencoba memikirkan sesuatu Dulu aku menghidupkan kris ini Mungkin aku bisa mencoba menggunakan kekuatannya dengan menyambungkan kesadaran dan menggunakan darah palik Kau yakin pusaka itu bukan pusaka biasa yang akan patuh pada siapapun? Itulah yang harus aku lakukan Ilmu ku akan menerjemahkan perintah palik yang tengah tidak berdaya ini pada krisuk mageni Tidak ada lagi yang mengerti tentang krisuk mageni selain aku saat ini Semua orang yang berada di gubuk itu setuju Mbak Jiwo meletakkan tangannya pada dahi palik Sementara tangan satunya mengabang di atas krisuk mageni yang menacap di tubuh palik Ada mantra yang Mbak Jiwo bacakan Ada kekuatannya memancar dari kedua tangan Mbak Jiwo Tapi sebelum Mbak Jiwo melangkah lebih jauh Tiba-tiba seluruh orang di gubuk itu merasakan virasat mengerikan yang datang tiba-tiba Hanya satu cendela yang terbuka di sana Dan saat itu mereka sepakat bahwa ada wajah sosok mahluk besar yang mengitip melalui cendela Hanya satu matanya yang terlihat dari wajahnya yang sangat besar itu Ih, itu Dengan berhati-hati mereka meninggalkan gubuk sembari mengawasi sosok itu Hanya Nyai Runtak dan Mbak Jiwo yang tersisa di dalam sembari terus berusaha menyelamatkan palik Sialnya raksasa itu tidak sendirian Saat mereka keluar rumah sudah ada pasukan makhluk kerdil mengepung gubuk itu Bunuh mereka Tidak ada yang boleh tersisa dari penghianat ini Perintahmu gantri ada makhluk perempuan kerdil bertubuh hitam bermata merah Yang datang memerintah semua makhluk yang menghubungi tempat ini Termasuk sosok raksasa yang mengitip jendela tadi Gendu Irang Jangan cari gara-gara di tempatku Ucapan Kang Jawir segera disambur dengan makhluk hitam yang melompat mengincar kepala Kang Jawir dari atas pohon Namun belum sempat makhluk itu menyentuhnya Guntur sudah melompat dan menghantamkan pukulannya hingga makhluk itu terpantal Dari sisi lain raksasa pengikut Gendu Irang sudah bersiap menghancurkan gubuk yang menjadi markas mereka saat ini Tapi sebelum tangan raksasa itu mencapai bangunan kumul itu Sebuah batu melayang dengan nyala api berwarna merah dan meledak di tangan raksasa itu Menjauh dari tempat itu Gendu Irang mengambil sebuah tombak pendek yang ia ikatkan di punggungnya Sebuah tombak pusaka yang sepertinya membuat Kang Jawir auspada Benar saja tombak itu memanjang saat diayunkan ke arah Kang Jawir Beruntung ia sempat menyadari itu dan menghindarinya Namun ia tidak yakin ia bisa menghindarinya bila Gendu Irang menggunakan ilmunya pada tombak itu Tapi sebelum itu terjadi Empat buah keris melayang menyerang makhluk kerdil anak buah Gendu Irang dan menyerang setan bocah wanita kerdil itu Pusaka yang menarik Benda itu harus menjadi milikku Gendu Irang pun melontarkan perhatiannya pada dirga dengan mengincar kerisnya Anak buah Gendu Irang semakin banyak berdatangan Nyai Jabron dan Guntur saling berpunggungan menghadapi setan-setan itu dengan ilmu mereka Keadaan begitu genting tapi Kang Jawir merasa aneh Ia tidak merasa gentar dengan serangan itu Keberadaan teman-teman danan di sekitarnya membuat ia merasakan perasaan yang berbeda Kang Jawir pun bergabung dengan Nyai Jabron dan Guntur Untuk menghadapi puluhan dedebit yang mencoba menyerang mereka semua Pisah-pisahnya anak kecil berani melawanku Gendu Irang memuntahkan benda seperti gumpalan daging dari mulutnya Dan menggumamkan sebuah mantra Sembadi menghadapi serangan keris dirga Gendu Irang melemparkan gumpalan daging itu ke arah dirga Dirga pun menghindar Tapi gumpalan yang jatuh di tanah itu berubah menjadi makhluk mengerikan Dengan menumbuhkan tangan dan kakinya sendiri Hehehehe Kau mati duluan Dirga kesulitan mengendalikan keris pusakannya Sembari menghadapi makhluk anda yang dipanggil dari perut gendu Irang itu Serangan tambah gendu Irang pun berhasil menggores bawah dirga Guntur yang melihat tali itu segera meninggalkan Nyai Jabron dan Kang Jawir untuk membantunya Fokus dirga Ia menghadapi gendu Irang sementara dirga mencoba mengatur kembali ritme serangannya Sembari melawan makhluk menjijikan dari perut gendu Irang itu Malam semakin larut Bukannya semakin membaik serangan gendu Irang malah semakin tajam Tidak hanya itu Makhluk hitam pengikutnya semakin bertambah bergabung ke pertarungan itu Sebagian atap rumah robo dengan serangan raksasa yang bertarung melawan jagad Terlihat di sana jagad sudah terluka dan kesulitan mengatur nafasnya Sial Kenapa mereka datang di saat kita belum siap seperti ini Tidak guntur yang kesulitan menghadapi gendu Irang walau melawannya berdua dengan dirga Kang Jawir dan Nyai Jabron Mulai kewalahan saat makhluk yang menyerangnya sama sekali tidak berkurang Sementara itu gendu Irang menyadari bahwa ia sedang di atas angin Habisi dulu pria lemah itu Gendu Irang menghilang dan seketika dirinya sudah berada di atas tubuh raksasa berambut panjang yang berhadapan dengan jagad Jagad sudah kewalahan sedemikian rupa Tapi gendu Irang malah mengambil sebuah pusaka berbentuk tali dan mengikatnya ke leher raksasa itu Seketika otot raksasa itu membesar bahkan hingga merobek kulitnya Penuh Makhluk itu berteriak dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebab pukulan mengerikan sudah mengayun untuk meluat jagad Jagad berusaha menghindar tapi pertarungan sebelumnya membuatnya kesulitan untuk bergerak dengan cepat Sementara energinya sudah habis setelah menggunakan beberapa kali ajian waktu geni Jagad hampir saja pasrah menerima serangan itu Tapi tak berselang lama dari teriakan raksasa itu tiba-tiba terdengar teriakan lain yang jauh lebih mengerikan Suara rawangan mengerikannya mengembak ke seluruh ala suetan dengan mudah mereka menemukan bahwa suara itu berasal dari dalam gubuk Seketika gendu ireng dan raksasanya menjadi waspada Itu Gak salah lagi Itu Perasaan semahat guntur membuatnya tak mampu menahan rasa gembiranya Iya benar Itu Itu rawangan warna suratur Seseorang melesat dengan cepat dan menghantam pukulan tepat di dagu raksasa peliharaan gedu ireng itu Hanya dengan sekali pukulan sosok itu pun terjatuh Orang itu berdiri dengan wajah penuh amarah sembari memperbaiki posisi sarungnya Masaya Guntur datang menghapirinya sementara gendu ireng meringis kesal saat ia terjatuh dari tubuh raksasa peliharaannya Sementara itu tanpa disadari makhluk-makhluk yang bertarung dengan Nyai Jambro dan Kang Jawir mulai berkurang sedikit demi sedikit Ada sosok yang menghabisinya dalam wujud roh Pecah-pecah itu sudah kembali Nyai Jambro tertawa yang menyadari kilatan-kilatan putih yang terlihat di sekitar dirinya Itu sukma mas Danan Ucap dirga yang menyadari Danan sedang menghadapi pengikut gendu ireng dengan kerisnya yang diliputi kilatan putih Melihat kejadian itu gendu ireng pun panik apalagi raksasa suruhannya tak berdaya melawan sahyo Ia mencari kesempatan menyerang Guntur dengan tombak pusakannya yang ia panjangkan dari dalam tanah Jagat menyadari siasat itu ia pun mendorong Guntur dan menangkap tombak yang muncul dari dalam tanah itu Siapa yang kau bilang lemah Ucap jagat sembari mengalirkan kekuatan khusus yang mengalir di darahnya Tombak kebanggaan gendu ireng patah dengan mudah Jagat menggunakan kelebihannya diturunkan dari garis keturunannya Kekuatan salah satu trasambara sang penghancur pusaka Tidak, pusakanku Aku bahkan belum menggunakan kekuatannya Gendu ireng kesal mengetahui pusakannya hancur begitu saja namun ia tidak menyerah Ia mengambil sebuah cambuk yang lagi-lagi sebuah pusaka keramat Ia mengayunkan beberapa kali untuk menyerang jagat Tapi tak lama cambuk itu pun mengikis dan rusak setelah jagat menangkapnya Tidak, tidak mungkin Pusaka ini kukumpulkan dengan susah payah Ia pun menahannya untuk tidak menggunakan pusakannya yang lain Dan memilih untuk menyuruh raksasa peliharaannya menghadapi jagat Tapi saat menoleh ke sana kepala raksasa itu sudah terpisah Dan sukmanya menguap berubah menjadi asap Tidak, tidak mungkin aku kalah Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat Ia menoleh ke sisi Kang Jawir berharap setan-setan pengikutnya Sudah berhasil menghabisinya Ijambrong dan Kang Jawir Namun yang terjadi adalah sebaliknya Setan-setan itu menghilang satu persatu terlepas ikatannya dari Genduireng Rasa kesalnya semakin menjadi-jadi saat menyadari posisinya tengah terpocok Setidaknya mereka di bangunan itu akan mati Ucap Genduireng yang memanggil pasukan demiknya lagi Namun hanya muncul beberapa dari mereka Setidaknya menurutnya itu sudah cukup untuk membunuh Nyai Runtas Pak Alek dan Mba Jiwa yang tengah kelelahan Tapi sebelum setan itu mendekat Nyai Runtas muncul di depan gubur Ia hanya mengetuk tongkatnya beberapa kali Dan muncul berbagai sosok pocong Dan roh orang mati yang berkumpul di sekitar gubur itu Setan-setan suruhan gendu irang yang kalah jumlah pun gentar Mereka memilih untuk pergi tanpa memperdulikan perintah gendu irang Merasa tidak ada lagi harapan, gendu irang pun ikut berbalik dan melarikan diri dari gubuk itu Sial! Awas aja, kubalas kalian! Sayangnya ia sudah berhadapan dengan Nyai Runtah Perlahan tapi pasti matanya mengantuk dan semakin mengantuk Tanpa ia sadari, ia pun terjatuh tertidur dengan lelap di tengah jalan Seketika keadaan menjadi hening Mereka tidak menyangka keadaan terdesak mereka bisa berubah 180 derajat dalam waktu cepat Mereka saling memandang mencoba memastikan situasi ini Sampai tiba-tiba danan keluar dari dalam gubuk Sudah selesai Semua orang di tempat itu tersenyum melihat danan kembali dengan tubuh yang utuh Bukan selesai lagi Yang jualan sudah pada bubar Pemandangan itu seketika membuat Guntur dan Dirga berkaca-kaca Jagat menghampiri mereka sementara Nyai Jambrong dan Kang Jawir menarik nama selega Bale? Gimana kondisi Bale? Bale dan Bajiwa kelalahan Mereka harus beristirahat dulu Mungkin sampai mereka tersadar Coba kita menggali informasi setan itu dulu Mereka semua menatap ke arah Gendu Irang yang masih terkapar di tanah Namun saat mereka hendak mendekat dan menangkap Gendu Irang Tiba-tiba sesuatu terlihat mendekat dari atas langit Sebuah keris merah pada melesat dan terjatuh tepat di tubuh Gendu Irang Menusuk tepat di jantungnya yang membuatnya sadar sesaat Kurang ajar kamu pujantrik Ucap Gendu Irang yang tersadar dengan mulutnya yang berdarah Ia bersiap mencabut keris itu Tapi tiba-tiba ada api yang menyala dari bilahnya Dan membakar tubuh Gendu Irang Gendu Irang merontak-rontak Sampai akhirnya tubuhnya terbakar habis oleh kekuatan keris itu Kejadian itu sontap membedanan dan yang lainnya ngeri Setelah Gendu Irang hangus dengan sempurna Keris itu melayang memamerkan ujungnya Seolah mengincar danan dan yang lain Mereka pun mempersiapkan diri berjaga-jaga Dengan apa yang dilakukan keris itu Tapi keris itu melesat kembali ke dalam hutan Meninggalkan mereka seolah Hanya menyampaikan sebuah ancaman Itu keris bujantrik Ya udah tau Danan yang mendengar ucapan cahaya Melempar kembali sarung cahaya ke wajahnya Gak usah bercanda Lagi serius Lah gak bercanda Orang tadi setan kunret itu juga udah ngomong Melihat kelakuan cahaya Seketika rasa khawatir mereka menghilang Kini mereka yakin Bahwa kondisi cahaya sudah pulih Kini mereka sudah siap untuk menuju lokasi ritual Lokasi tempat Prabu Sudrokolo Akan dibangkitkan Sekali lagi Kekuatan keris Sukmageni berhasil Menyelamatkan nyawaku dan sahyo Niat kami untuk menyelamatkan Pak Le malah berbalik dengan Pak Le yang menyelamatkan kami lagi Aku mendengar cerita bahwa Mbak Jiwa mengaktifkan kekuatan keris Sukmageni untuk membulikan keadaan Pak Le Yang sebenarnya jauh lebih parah dari kami Saat ini Pak Le dan Mbak Jiwa tengah beristirahat sembari mengumpulkan kembali tenaganya Jirga Guntur Tidur aja Gantian Mas Danan sama Mas Cahaya yang jaga Gak apa-apa Mas Kami belum mengantuk kok Iya belum mengantuk tapi bentar lagi udah mau pagi Jangan sampai besok kamu malah kecapekan Kami tahu mereka bukannya tidak lelah Tapi serangan gendu irang tadi membuat kami semakawatir akan serangan lainnya Baru saja Cahaya berbicara mulai terlihat cahaya muncul dari ufok timur Tidak kami sangka pagi datang secepat ini Masih jam segini kok Sudah ada matahari aja Guntur merasa ada yang aneh dari ucapan dirga Ia pun mencari pohon tertinggi di sekitarnya dan memanjat setinggi yang ia bisa Bukan Itu bukan matahari Itu api Cahaya menyusul Guntur dan memastikan arah cahaya itu Benar itu api Api yang sama dengannya membakar setan kuntet itu Kang Jawir yang tengah tertidur pun terbangun Nyai Runtak yang menyadari itu juga keluar dari gubuk Ritual sudah dilakukan Ternyata tanpa sugi, gendu irang dan kita Ritual itu tetap bisa dilakukan Aku menyaksikan wajah Kang Jawir dan Nyai Runtak terlihat gelisah Sepertinya mereka sangat sadar betapa mengerikannya bila ritual itu selesai Apa kita harus kesana sekarang Kang? Ritual ini teh seharusnya berjalan selama tiga hari Sebaiknya kita kesana dengan kondisi yang paling baik Kita persiapkan semuanya Dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk Aku menangkap perkataan itu sebagai tanda bahwa kami harus beristirahat dan mempersiapkan benar-benar fisik dan mental kami Danan, Panjul, bangun Makan dulu terus berangkat Terdengar suara seseorang membangunkanku dan cahaya Aku menyadari suara itu dan segera memaksa mataku untuk terbuka Pali Pali sudah pulih Ya sudah lanan Kita tebak-tebaan Gorengannya pasti sudah habis duluan Ucap cahaya yang bukannya terbangun malah mengubah posisi tidurnya Awas kunjul Tidak kebagian daging kamu Mendengar ucapan itu Panjul panik dan buru-buru terbangun menuju tempat aroma masaknya yang tercium dari luar Sekali lagi aku mengelar nafas melihat tingkah mereka berdua Walau bertingkah begitu, sebenarnya cahaya lah yang paling khawatir dengan keadaan pale Hanya masakan sederhana, beberapa hewan-hewan hutan yang dibakar dan buah-buahan yang ditemukan di hutan Gubuk nyairun tak bahkan tidak menyimpan rempah atau bumbu masakan Kami memang tidak menuntut masakan apapun, tapi setidaknya Masakan kali ini bisa mengisi perut kami untuk menghadapi empu jandrek dan yang lainnya Saat itu matahari sudah berada di atas kepala Namun suasana benar-benar seperti pagi buta dengan kabut yang sejak tadi semakin menebal Berasa takut keadaan akan semakin memburu Kami pun memutuskan untuk berangkat tepat saat selesai makan Tapi saat hendak meninggalkan gubuk, tiba-tiba kabut terasa semakin tebal Hati-hati, kabut ini tidak wajar Semuanya mendekat, jangan jauh-jauh Pali tersadar bahwa tebalnya kabut ini bahkan membuat kami kesulitan melihat satu sama lain Kang Jawir memperhatikan sekelilingnya dengan hati-hati Ia beberapa kali merabah pohon-pohon dan dedaunan dengan wajah gelisah Sial manete, kita tidak bisa kemana-mana Kabut ini benar-benar menutup hal seletan Ucapan Kang Jawir seketika membuat kami panik Pak Alek segera mengambil posisi duduk bersilah dan melepaskan sukmanya dari raganya Aku pun melakukan hal serupa untuk mengecek keadaan dari atas hutan Dan benar, seluruh hutan ditutup oleh kabut tebal hanya beberapa pucuk pohon tertinggi yang terlihat dari atas Kabut ini menutup seluruh hutan Saya mencoba menaiki pohon dan mencari kemungkinan mereka untuk pergi yang menajamkan telinganya dan penciumannya Kabut gaib Aku bahkan tidak mencium dan mendengar suara hewan-hewan hutan Kita terjebak Entah berapa kali Pak Alek membacakan mantra dan doa untuk menghilangkan tabir gaib Tapi semua sia-sia Jagat menggunakan kemampuannya untuk melintasi alam lain Tapi yang terjadi di alam sana juga sama Seluruh kabut menutupi hutan ini dari dua sisi Persiapan kami sia-sia Kami menduga kabut ini sudah dipersiapkan sejak keris empu jendrik tadi menghabisi gendu ireng Berjam-jam kami mencari cara untuk menghilangkan kabut ini Tapi semua sia-sia Di tengah kebingungan kami, samar-samar terlihat bayangan dari balik kabut Besar, bayangannya begitu besar Mungkin hampir sebesar pohon yang tumbuh di hutan ini Matanya menyala menembus kabut Dan ia mengarah ke arah kami Raksasa lagi Hati-hati Walau sosok itu mendekat Entah mengapa aku tidak merasakan adanya ancaman Lagipula makhluk itu berjalan dengan perlahan ke arah kami Itu, di sana Dari arah raksasa itu samar-samar aku mendengar suara yang tidak asing Suara seorang perempuan Nan Kayaknya Aku gak asing sama suaranya Akhirnya wujud raksasa itu terlihat menyeruak dari balik kabut sosok raksasa dengan wajah datar Tubuhnya seperti batu yang keras dan menggendong sesuatu Ada dua orang yang berjalan di dekatnya Dari mereka ala suara tadi berasal Jum Aku gak salah lihat Empunan Bisa jadi Ini ilusi buatan bujandrek Mas Danan Itu Naya Di sebelahnya ada ibuku Jelas aku tidak langsung mempercayainya Gubuk ini ada di tengah hutan dan mereka datang bersama dengan sosok raksasa Naya Gak mungkin kamu Naya Eh Hati-hati kalau ngomong Sudah jauh-jauh sampai disini malah dikituin Jelas sekali itu adalah suara dari kebiasaan ibu Tetapi Gimana kalian bisa sampai disini Iya budih Kenapa bisa ada disini Sabar mas Naya juga tahu mas Danan pasti bingung Biar Naya ceritain Naya bercerita bahwa beberapa hari kebelakang Ia mendapat mimpi mengenai bukit batu Mimpi yang seolah-olah benar-benar nyata Hal itu membuat Naya memutuskan untuk mendatangi bukit batu bersama Nyai Kirana Ibu Danan sekaligus menyekar ayah Danan Dan hal yang tidak mereka sangka terjadi disana Dari kuburan pusaka Ayah Danan terlahir sosok yang mereka lihat saat ini Naya menamainya buto kendil Ia terus mengindong kendil besar di punggungnya Aku sangat tidak menyangka dengan kejadian ini Baiklah Mungkin aku percaya bahwa ada sosok yang terlahir dari pusaka bapak Tapi apa alasan sampai mereka datang ke tempat berbahaya ini Tapi Kenapa kalian sampai ke tempat ini Disini terlalu berbahaya Naya yang minta ke ibu Ia bercerita bahwa dalam mimpinya ia ditemui oleh tiga orang Seorang kakek tua, seorang pendekar, dan seseorang yang mirip dengan Danan Tapi lebih berumur Mereka mengatakan bahwa buto kendil terlahir karena sebuah tujuan Satu yang Naya yakin Keberadaan buto kendil dibutuhkan oleh Danan dan yang lainnya Pak Le menatap sosok rahsasa yang hanya terdiam tanpa sepatah kata pun itu Tidak ada komunikasi di antara mereka Namun tiba-tiba Pak Le tersenyum dan tertawa melihat sosok itu Tahu apa yang terjadi setelahnya? Buto kendil itu ikut tertawa Merespon ekspresi Pak Le Tawa itu membuatku merasa dekat dengannya Setelah beberapa lama Aku menyadari bahwa senyumannya itu sangat mirip dengan senyum buto lirang Jadi kamu buto kendil Salam kenal ya Buto kendil hanya tertawa ringan menyambut ucapanku Sepertinya ia memang sosok yang baru terlahir dan belum mengenal bahasa Buto kendil menurunkan kendil di punggungnya Seolah meminta kami untuk masuk ke dalamnya Setelahnya ia menatap ke arah kami melihat api yang menyala di alas wetan Maksudnya Kami diminta masuk ke sini Kami bisa sampai ke tempat ini juga dengan cara itu Aku menoleh kepada cahaya dan yang lain Apa mungkin? Ini adalah jalan untuk kami sampai ke tempat ritual Aku ikut Ucap cahaya yang mendekat ke arah buto kendil seolah memperkenalkan diri Iya sepertinya aman Melihat yang lain tidak keberatan Aku pun setuju untuk menumpang pada buto kendil Tapi sepertinya ada sedikit perubahan rencana Guntur, Dirga Apa kalian bisa tinggal di gubuk ini? Harus ada yang menjaga Naya dan ibu Dirga sih gak keberatan Tapi apa di sana Mas Danan gak kesulitan? Mas Danan akan lebih kesulitan bila tidak yakin Bahwa Naya dan ibu tidak dalam keadaan aman Mendengar penjelasanku Dirga dan Guntur terlihat setuju Saat itu Jaga juga mengatakan bahwa ia akan menyusul setelah lukanya pulih Bila kami sudah bisa mengatasi kabut ini Ia akan segera menyusul melalui jalur gaib Guntur Kang Jawir nitipnya iruntah juga ya Jangan sampai dia kenapa-napa Tenang Serahkan sama Guntur Hehehe Kalau kita selamat Kang Jawir janji akan mengajarin satu jurus hebat buat kamu Mendengar perkataan itu Tiba-tiba Sandal Jepit lusuh menghantam kepala Kang Jawir Itu muridku jangan macam-macam Tingkah laku mereka cukup membuat kami terhibur Bahkan Butokendil ikut tertawa dengan suaranya yang berat Entah mengapa sepertinya tahu Butokendil akan menjadi salah satu suara favoritku Dengan bantuan Butokendil kami menerobos kabut hutan menuju arah yang kami sendiri tidak mengerti Entah bagaimana Butokendil bisa yakin dengan arah yang ditujunya Tak sedikit ranting-ranting pohon berjatuhan dan beberapa pohon tumbang akibat Butokendil Walau begitu kami tahu ia sudah sebisa mungkin berusaha untuk memilih jalur yang aman Dengan bantuan Butokendil tak membutuhkan waktu lama sampai kami mencapai sebuah tempat yang dipenuhi bebatuan besar Saat mencapai tempat itu Butokendil yang penuh tawa kini memasang muka seramnya dengan nafas yang menderu Langkah Butokendil terhenti saat ada sesuatu yang melayang ke arahnya Ia tidak sempat menghindar namun dengan sigap Ia menangkap benda besar yang membuat Butokendil terhenti itu Tubuh Butokendil bergetar Ia baru menyadari benda yang ia tangkap adalah kepala Kepala bangsa Butoh seperti dirinya Itu yang akan terjadi padamu Terdengar suara dari dalam susunan batu dan api yang digunakan untuk ritual Kami semua pun memilih untuk turun dan mencoba membaca situasi Tidak usah khawatir Setelah ini Biar menjadi urusan kami Kang Jawir yang baru saja turun tiba-tiba gemetar dengan pemandangan dihadapannya Kita terlambat Prabu Sudrokola sudah bangkit dan menuju ke sini Api menyala begitu besar dari tengah hutan yang saat ini menyerupai alun-alun gaib itu Ada beberapa bekas bangunan di sana Sesuatu yang membuatku tidak tahu alasan apa yang membuat seseorang tinggal di tempat seperti ini Seolah menyambut kami ratusan kepala manusia terlempar di udara dan jatuh ke sekitar kami Itu semua ular dedemit berwujud aneh yang menikmati mayat manusia di sekitar tempat itu Setan-setan itu bukan dari zaman ini Belum sempat menanggapi ucapan pale Tiba-tiba kabut hutan tersibat dengan tetesan darah yang menghujani kami semua Sudah ku bilang Kau akan memohon-mohon untuk menjadi budaku Terdengar suara Nyai Rasmono yang muncul dengan wujud yang sangat berbeda Ia datang dengan hanya menutupi tubuhnya dengan kain hitam yang membuat semua mata kami terbelala Nafasku menduru seolah ingin sedekat mungkin dengan Nyai Rasmono Sebuah tendangan kembali menghajarnya Nyai Rasmono kali ini serangan itu berasal dari Kang Jawir dengan wajah yang penuh amarah Siapa yang ku bilang nanak cacat Semua Jangan menolak ke arah setan perempuan itu Kita serahkan mereka berdua pada Nyai Jambrong dan Kang Jawir Perintah pale kami berlari maju dan sosok yang pernah gagal kami kalahkan sudah di hadapan kami Ia berjalan dengan bungkuk tetap dengan bagian tubuh mayat yang ada di tangannya Jamung mayat Tayo terhenti melihat sosok itu Jelas saja ia gentar serangan kami bahkan tidak bisa menyentuhnya Tapi sebelum terjadi pertarungan di antara kami Tiba-tiba sebuah api besar menyala membakar sosok makhluk bungkuk itu Kau Kau masih hidup Hidup atau mati Aku tidak akan menjadi setan seperti kalian Aku dan saya cukup lega saat mengetahui ilmu genibara loka pale bisa bekerja melawan kiamung mayat Sepertinya kami bisa terus berlari menghadapi sosok yang paling mengerikan di antara mereka Bu Jendrik Berbeda dari terakhir kami melihatnya Bu Jendrik seperti sudah sepenuhnya menjadi setan Saat ini ia memiliki empat tangan yang tetap menggengap keris berwarna merah padam Wajahnya rusak menyisakan tarinya panjang di mulutnya Matanya terbelalak tanpa ada kelopak mata lagi yang menutupinya Di belakangnya sudah ada pasukan setan aneh yang siap untuk berperang dalam hitungan detik Wajah mengerikan Bu Jendrik sudah ada di hadapanku bersama dua tangannya menahan tanganku Aku tak mampu melawannya sementara kedua tangan Bu Jendrik yang lainnya menggenggam keris dan bersiap menusukannya ke kepalaku TANAN Saya melompat ke arahku namun ia terpentar dengan sosok tak biasa yang ia temui wujudnya Aku terjatuh dengan tangan Bu Jendrik yang belum menusukkan kerisnya padaku Sesuatu menahannya dari belakang Menyingkir Drak Bajiwo yang menggunakan pusaka cematinya untuk menahan tangan Bu Jendrik Jelas aku tahu itu bukan cemati biasa Aku memutar tubuhku dan berusaha melepaskan diri Bu Jendrik berganti mengincar Bajiwo yang menyengkel tangannya Tapi serangannya seketika ditahan oleh sosok makhluk berkepala kerbau Gimaisa Ombau Pertarungan sengit pun terjadi Cahaya berusaha menghadapi serangan-serangan tak kasat mata hanya mengandalkan firasatnya Sayangnya masih banyak serangan yang mendarat di dirinya Tak mau mengambil resiko aku pun segera memanggilnya sedang rang untuk ikut dalam pertarungan ini Mantra leluhur pun kubacakan dengan kerisraga sukma ku letakkan di hadapanku Tetesan hujan darah berganti dengan hujan Nyi Sendang Rangu tidak lagi hadir dengan wujud anggun Nyi Sendang Rangu segera melesat menuju Bu Jendrik dan mensegram wajahnya Aku yakin Nyi Sendang Rangu sudah merasakan kengerian dari bencana ini Bu Jendrik terlihat kesakitan Nyi Sendang Rangu mengutuknya dengan wujud yang mengerikan Namun itu tidak lama sampai Nyi Sendang Rangu terpental dengan sosok-sosok takasat mata yang menghantamnya Nyi Tidak pernah aku melihat Nyi Sendang Rangu terluka semudah ini Danan Gunakan wawangian kilang semana Benar Aku memiliki benda itu Benda yang dipinjamkan gamma untuk keadaan seperti ini Aku pun membuka botol kecil yang kusimpan di sakuku Hingga aroma rempah yang menyengat tercium menyatu dengan hujan Nyi Sendang Rangu Cahaya mundur mendekat ke arahku saat menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya Bagus nan Wujud mereka mulai terlihat Aku mengatur nafasku sambil menyaksikan kemunculan orang-orang yang sebelumnya tak terlihat dan menyerang kami Mereka adalah pengikutnya Irasmono yang kesetanan Nyi Apa mereka masih manusia? Jiwa mereka sudah menjadi setan seperti apa yang mereka puja Di tempat ini sulit bagi Nyi Sendang Rangu untuk mewujudkan wajah ayunya Dosa makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya membuat wajahnya mencerminkan keburukan mereka Danan setuju dengan ucapan Cahaya dan mengajak Nyi Sendang Rangu menghadapi Bu Jantri lagi Sama sekali tidak bisa diremehkan Aku bersama Nyi Sendang Rangu dan Bah Jiwo bersama Kimaisa Ongbo Benar-benar kewalahan melawan Bu Jantri Belum ada satu pun bertanda dari pertarungan kami yang menunjukkan tanda-tanda akan selesai Sementara langit semakin gelap dan api di sekitar tempat ini menyalah dengan semakin membara Amukan warna suram melumat makhluk-makhluk jelmaan pengikut setan-setan itu Tapi anehnya tidak ada satu pun dari mereka yang benar-benar mati Nyi Rasmono yang kami kira akan kalah dengan mudah oleh Nyi Jambrong pun masih melawan Bahkan kain hitamnya sudah melilit ke pepohonan seolah menjebak Kang Jawir dan Nyi Jambrong Aku khawatir sepertinya ada sesuatu yang tidak kami ketahui Benar saja tepat saat malam mencapai pekatnya Bu Jantri melompat menjauh dari kami semua dan berdiri di sebuah bekas bangunan batu besar di dekat altar Mundur Tak berapa saat kemudian Ki Amung Maid dan Nyi Rasmono mundur dan berpindah ke sebelah Bu Jantri Kami semua bingung dengan apa yang mereka lakukan namun aku merasa yakin bahwa akan terjadi hal yang berbahaya setelah melihat tingkah laku butok kendili yang ketakutan setengah mati Hati-hati mereka berkumpul Tidak paling benar saja api membakar tanah tempat kami berpijak panasnya hampir tidak tertahan dan membuat kami sulit bernafas Bahkan hujannya senang rangu tidak lagi mampu mengimbangi panasnya api ini Saat kami merasa api ini akan menjemput ajal kami tiba-tiba semua menjadi gelap aku sempat mengira bahwa aku kehilangan kesadaran Namun saat mendengar suara yang lain aku menyadari kami terselamatkan oleh sesuatu Suara panas api menderu bahkan terdengar dari tempat kami namun tidak sedikit pun panas api itu mencapai kami Senang rangu kita ada di mana Temanmu menyelamatkan kami Kita berada di dalam kendinya Tunggu Jadi butok kendil menyelamatkan kami Lalu apa yang terjadi dengan butok kendil Saat suara barang api mulai menghilang Nyis dan rangu mencari tahu keadaan di luar dan memberi tanda bahwa api itu sudah menghilang Benar saja Saat kami keluar seluruh tempat ini menjadi hitam dengan api yang membakarnya Hanya tersisa ketiga setan busuk itu yang berdiri dengan aman di salah satu batu Masih ada api di sekitar mereka yang seharusnya tidak lama lagi akan padam Butok kendil Saya menolek arah sosok yang menyelamatkan kami keadaannya mengenaskan Tubuhnya menghitam hangus sembari meringkuk memeluk kendi yang melindungi kami tadi Jantuku berdegup aku tidak menyangka ia sampai berkorban seperti itu untuk kami Butok kendil Aku berusaha mencoba mencapai wajahnya namun saat aku menaikinya tiba-tiba ia terbangun dan berdiri Butok kendil kamu masih hidup Tanyaku yang hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan Ia melihat ke arah bahu dan tubuhnya semuanya menghitam namun sepertinya tidak ada luka pada dirinya Ia malah tertawa sembari memukul dadanya dengan langan kirinya Tunggu Wajah Butok itu Sepertinya tidak asing Rupanya Nyisenang Rangu merasakan hal yang sama Mungkin kita bisa menyebutnya Titisan Butok Lireng Nyisenang Rangu segera melayang dan menyentuh dahi Butok kendil Butok Lireng datang dan menjaga bukit batu Sedangkan dia adalah roh bukit batu itu sendiri Wajar ia sekuat itu Terpahan matahari Badai petir selama ribuan tahun sudah ia rasakan Kami mendengar penjelasan itu dengan kagum Sepertinya bapak bersemayam di tempat yang tepat Sepertinya ada yang mau kau berikan untuk danan Mendengar ucapan itu Butok kendil mencoba merogok kendi yang melindungi kami tadi Sepertinya kendil itu punya ruang sendiri yang tidak kami mengerti Sebuah kotak batu kecil ia berikan padaku Kurangnya hanya seujung jari Butok kendil Aku pun menerima dan membukanya Ada tiga buah permata kecil di dalamnya Apa ini? Pala dan Mbak Jiwo menghampiriku mencoba mencari tahu benda apa yang aku terima Yang menyentuh dan menerawangnya Tunjukkan keris raka sukmamu Aku mengeluarkan keris raka sukma dan menunjukkan pada Mbak Jiwo Ia menunjukkan jarinya pada sebuah ukiran yang berujung pada tiga cekungan berwarna emas Mungkin ketiga permata ini adalah bagian dari kreis ini Ia pun memintaku untuk memasang ketiga permata itu di keris raka sukma Aku pun menurutinya dan memasang ketiga batu berwarna merah, biru, dan hijau itu Seketika keris raka sukma bersinar sesaat Aku merasakan ada kekuatan yang menyatu dengan keris raka sukma Sepertinya Ada kekuatan besar yang merasuk Tapi aku yakin bukan itu saja guna permata itu Lebih baik cari tahu tentang pusat kamu nanti Apa itu mulai padam dan ketiga setan itu Sudah kelaparan memungunya kita Benar saja, Bu Jandri ke Among Mayit dan kanjengnya Erasmono terlihat berbeda Matanya hanya tertuju pada kami tanpa berkedip sedikitpun Sembah aku Seketika terdengar suara dari dalam tanah Makhluk berwujud manusia besar memajat dari dalam tanah yang terbakar Tubuhnya menghitam bekas nyala api dengan pakaian mirip Raja Raja zaman dahulu Kekuatan mengerikan datang bersamanya Ada makhluk-makhluk dari dalam tanah mencoba keluar mengikutinya Bang Gondemit Alaminah yang dikuasai oleh mereka Mendengar ucapan Kang Jawir Aku menoleh ke arah Chayo Sepertinya ia memang menunggu abah-abahku Jul Jangan menandiri Aku dan Palai menaiki tubuh Wanasura bersama Chayo Dengan sekuat tenaga Wanasura melemparkan tubuhku dengan sekuat tenaga ke arah Mpujandrik Api genibara loka menyelimuti tubuhku Dan kilatan cahaya menyelimuti keris Raja Sukma Kerisku beradu dengan keras dengan keris Mpujandrik Walau ia bisa menahannya Ia terpental dengan tenaga Wanasura yang melontarkanku Hanya segitu Ucap Mpujandrik sembari menyeringai Seranganku sama sekali tidak melukainya Tapi aku juga tersenyum Suara teriakan terdengar bersamaan jatuhnya sosok pria bertubuh bungkuk dari batu itu Senyum Mpujandrik seketika menghilang begitu saja Tidak mungkin Tidak mungkin kau bisa menyentuhku Aku menunjukkan tubuh yang masih terbakar genibara loka Ilmu api Palai yang bisa membakar Ki Among Maye tadi Kerisku menancap begitu saja di tubuh Ki Among Maye Dengan api genibara loka yang menyelimutinya Menyadari hal itu Palai yang juga sudah tiba juga membakar kerisuk mageninya Dan menebas Ki Among Maye dengan bila hitamnya Sakit Sakit sekali Sakit itu tidak cukup untuk menggantikan penderitaan warga desa Melihat hal itu Nyai Rasmona mendekat dan bersiap melilitkan selendangnya pada kami Namun Nyisendang Rau sudah bersiap menghadangnya dengan raut wajah yang menjijikan Wajahnya meleleh seperti lilin hitam Minggir ke makhluk menjijikan Jangan mengelak Ini adalah wujud dosa dosamu Ia pun menangkap selendang hitam Nyai Rasmona menariknya dan menjatuhkannya ke tanah Di bawah Kang Jawir dan Nyai Jambro sudah bersiap dengan jurus yang menghantap Nyai Rasmona Bodoh, ilmu kalian tidak akan berguna Ucap Nyai Rasmona yang sepertinya memang tidak merasakan dampak dari jurus itu Tapi ia tidak sadar Tangannya sudah terikat oleh tasbi yang selama ini selalu terikat di tangan Nyai Jambro Ia mencoba melepaskannya tapi selalu gagal Selama tasbi itu terikat serangan Kang Jawir dan Nyai Jambro berhasil melumpukkan Nyai Rasmona Kekuatan hitamnya menghilang perlahan dampak dari tasbi yang mengikatnya Palai membaca sebuah mantra Sementara Nyai Jambro menyentuh wajah Nyai Rasmona Teriakan kesakitan keluar bersamaan dari mulut Ki Amung Mait dan Nyai Rasmona Api hitam membakar Ki Amung Mait hingga tubuhnya habis terbakar Sementara kutukan Nyai Jambro menyiksa pikiran Nyai Rasmona hingga ia tidak lagi bisa merasakan apapun Melihat hal itu penyandri kesal yang mundur ke arah Prabu Sudrokolo yang sudah berdiri di hadapan kami semua Makhluk rendah Berani-beraninya kalian melawan Sejak diciptakan manusia adalah makhluk paling mulia Tidak pantas direndahkan oleh kalian Prabu Sudrokolo melihat sekitarnya dan tidak mendapati pengikut-pengikutnya berada di tempat ini Mana yang lain? Mana Gendara Barua? Mati Semua pengikutmu sudah menjadi bahan bakar untuk kebangkitanmu Dan Gendara Barua Sudah mati oleh mereka Wajah Prabu Sudrokolo terlihat geram Sepertinya ia tidak menyangka kebangkitannya akan disambut dengan hal seperti ini Sepertinya kematian Gendara Barua membuatnya cukup kaget Kalau begitu Biar mereka Makhluk dari alamku yang mengisi tanah ini Ucap Prabu Sudrokolo bersamaan kemudian muncul manusia-manusia hitam bermata merah yang merayap dari tempat kemunculannya I... itu... itu... itu apa? Setan... setan yang tidak memiliki hak di bumi dan terus menolak kematian Bangga Demit adalah ritual untuk menjadikan tanah ini tempat untuk mereka Kami semua terpaksa menghadapi makhluk itu dan mengembalikannya ke dalam lubang Namun semakin banyak dari mereka yang datang ke alam ini Aku yakin mereka tidak akan berhenti sampai kami mengalahkan Prabu Sudrokolo Aku pun memberi isyarat pada Pak Ale dan Cahaya untuk menyerang iblis itu Kembali ke alammu sihatan presek Tidak Cahaya yang membacakan ajan penguat raga ketubuhan Nasura dan menghajar Prabu Sudrokolo Tapi itu sia-sia Sama seperti melawan Gendara Barua Serangan kami sama sekali tidak membuatnya bergerak sedikit pun Sebaliknya, Bu Jandrek kembali menyerang kami dengan kekuatan yang berlipat Aku dan Pak Ale kewalahan menahan serangan dari kerisnya yang terbakar dengan api yang begitu panas Cahaya terpental begitu jauh hanya dengan sedikit gerakan Prabu Sudrokolo Aku dan Pak Ale pun mulai terbojok Sementara yang lain tidak mampu membendung setan-setan yang keluar dari dalam tanah itu Pak Ale, ini gimana? Kalau Pak Ale tahu kita tidak akan terdesak begini Lama kemudian aku dan Pak Ale terhempas dengan pukulan dari dua tangan lain dari Bu Jandrek Pukulannya begitu kuat hingga darah segar bermunceratan dari mulut kami Sialnya, Bu Jandrek tidak menyanyiakan kesempatan itu dan melompat untuk menghunuskan kerisnya ke wajahku Dengan sekuat tenaga, aku menangkis serangannya dan menahan keris itu mencapai wajahku Pak Ale, tolong! Pak Ale berusaha untuk berdiri, tapi sepertinya luka yang ia darita juga cukup parah Ujung keris merah padam itu menyentuh pipiku dan mulai terbakar Tapi saat tenagaku mulai habis, aku mendengar sebuah suara yang memberiku sedikit harapan Itu suara gelang gengge Tapi tidak mungkin kami terlalu jauh dari mereka Sebelum keris Bu Jandrek menembus wajahku, makhluk kita besar menerjangnya dan mengusir Bu Jandrek dari atasku Itu... Yang hidang Aku menoleh ke arah makhluk itu datang dan terlihat gamma yang tengah berlari mengambil deku Maaf, Danan! Kami terlambat! T... Tapi! Aku meraih tangannya sembari bingung dengan bagaimana ia bisa sampai ke tempat ini Tak lama setelah kedatangan gamma, Jagat muncul dari dalam kabut dengan terengah-engah Sepertinya tenaganya benar-benar habis Mas Jagat yang menjemput kami Aku melihat dari jauh saat tubuh cahaya ditarik oleh seseorang berambut panjang yang menyelamatkannya dari pukulan Prabu Sudrokolo Budi juga disini Gamau mengaguk dan memastikan kondisi tubuhku Kupikir, tetesan Wewe Gombel adalah masalah terbesar yang pernah ada Sekarang aku tersadar bahwa dunia ini begitu luas Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar Hahaha, kalau begitu sekarang kuperkenalkan Prabu Sudrokolo Makhluk yang kembali dari neraka Api besar membara dari tubuh Bu Jandrik membuat Meong Hideng kembali menjauh Tapi satu yang aku tahu Bu Jandrik gentar dengan keberadaan hewan besar itu Sayangnya Bu Jandrik tahu bahwa gamma adalah ampu dari Meong Hideng Diam-diam ia mencari celam memutari pepohonan dan menyerang gamma Belum sempat aku menahan serangan itu Tiba-tiba seseorang menghajar Rampu Jandrik dengan keras Jangan sentuh gamma Ucap budi yang dengan sikap melindungi gamma Tak jauh dari dirinya terlihat cahaya yang terjatuh setelah diselamatkan oleh budi Mama gondrong Kalau nolongin yang niat, jangan dilempar begitu saja Berisik Melihat kedatangan mereka sepertinya aku mendapatkan harapan untuk menyelesaikan pertarungan ini Budi Bisa bantu mereka Tolong urus makhluk bertangan empat itu Budi mengaguk Sementara itu Pak Lek telah selesai memulihkan dirinya dan memberi isyarat kepada cahaya Kalau begitu biar aku yang menemani Mama gondrong Aku dan gamma berlari menuju Prabu Sudrokolo yang sudah berniat menghabisinya Ijambrong dan yang lain Tidak kusangka walaupun tidak bisa melukai Prabu Sudrokolo Nyai Jambrok masih bisa mengalihkan semua serangan iblis itu walau dengan susah payah Wanasura Kerahkan semua kekuatanmu Terlihat cahaya yang memberi isyarat pada Wanasura untuk kembali ke tubuhnya Bersama dengan itu Tiba-tiba Kliwon muncul dari pepohonan dan melompat menyentuh tangan kanan budi Dan aku tahu saat itu Kliwon tengah meminjamkan kekuatannya pada budi Jangan menahan diri Gini Baraloka akan memulihkan setiap luka kalian Dua pukulan keras menghantam Bu Jandri yang membacanya terpental Ia membakar dirinya dan menyerang budi dan cahaya Tapi mereka tidak gentar Tidak ada satupun luka yang bertahan lama dengan Gini Baraloka yang menyelimuti mereka Dengan kelincahan mereka semua serangan keris Bu Jandri dapat mereka hindari Cahaya pun menghimpun tenaga pada kakinya dan menendang Bu Jandri hingga terpental Tapi belum sempat tendangan itu mementalkannya Budi menangkap tangan Bu Jandri dan menariknya hingga terputus Ah manusia breksek Budi tidak mau melewatkan kesempatan itu Ia melepar kembali tangan itu kepada Bu Jandri dan mengincar bagian tubuh lain Eh jangan sadis-sadis Terak cahaya yang melihat budi tengah gagal memisahkan kepala Bu Jandri dan hanya mendapatkan segenggam rambutnya Berisik Kalau tidak suka pergi saja bertarung sama monyet Ucap budi yang kembali menghindari keris Bu Jandri dan menusukan kukunya di bahu bekas lengan yang terputus itu Bu Jandri benar-benar kesakitan Ketan cahaya pun menggunakan kesempatan itu untuk sekali lagi menghantamkan pukulannya di wajah mahluk itu dan membuatnya tersungkur di tanah Gak mau monyet talah sewetan serem-serem Budi mendengar itu sembari melihat ke arah Kliwon Benar juga Melihat Bu Jandri mulai terdesak Paklah ikut bergabung dalam pertarungan dengan menahan keris Bu Jandri Budi kembali memutuskan satu lengan milik Bu Jandri tanpa ampun Sementara cahaya menangkap kepala Bu Jandri dari belakang Api hitam membarak bersama mantra yang dibacakan oleh Pak Lek dari luka yang ia sayatkan di tubuh Bu Jandri Tolong Prabu, tolong Terakan itu semakin keras saat keempat tangannya sudah terlepas dari tubuhnya Pak Lek mundur tak terbiasa dengan pemandangan itu Tapi teriakan Bu Jandri berhenti tepat saat tangan cahaya meremas kepala Bu Jandri dan memecahkan isi kepalanya Bola mata makhluk itu keluar dari tempatnya Bersamaan darah yang mengalir dari setiap lubang di wajahnya Budi yang melihat itu menatap kepada cahaya Kau bilang aku sadis Rangan meung hidung terdengar keseluruh hutan berusaha menghindari dari cakaran Prabu Sudrokolo yang tidak kalah menyeramkan dari cakarnya Nyi Sendang Rangu mencoba memberikan kutukan pada Prabu Sudrokolo namun semua itu tidak berarti Kutukan mana yang lebih menyakitkan dari neraka Kedua makhluk seperti meung hidung dan Nyi Sendang Rangu tidak mampu melukai Prabu Sudrokolo Lantas apa yang harus kami lakukan untuk mengalahkannya Tenang nan, pasti ada cara untuk mengalahkannya Aku mencoba menenangkan diri mencoba mengamati situasi ini Permata itu danan Teriak Mba Jiwa yang sedang sibuk bersama Hang Jawir dan Nyai Jamborong mengusir setan-setan hitam kembali ke dalam lubang Benar juga aku belum menggunakan kekuatan dari permata yang diberikan oleh Butoh Kendil Mungkin aku harus mencoba membaca mantra yang diturunkan oleh leluhurku sekali lagi Jagatlah lembut-butan dari wujud Kulonin Bali Surkologo surkogayangan Ketumulisah penampani Tekuaso Teku sedantan Di Sedang Rangu terlihat aneh saat aku mengucapkan mantra itu sekali lagi Yang menghampiriku mencari tahu apa yang terjadi Namun sebuah permata berwarna biru menyala aku merasakan sebuah kekuatan besar mengalir ke dalam tubuhku Danan, hentikan Ini tidak benar Ucapnya Senarangu kukut di tanganku semakin tajam dengan tari yang mulai memajang Berbeda dengan saat bersatu dengan Eang Widar padulu Kini pikiranku pudar seolah sesuatu mencoba mengendalikanku Akhirnya Kau mencoba menjadi salah satu dari kami Nyai Jabra ikut mendekat Yang merasakan kekuatan yang meluap dari dalam tubuhku Ini Kekuatan Jagat Skoro Demit Apa Jagat Skoro Demit Bagaimana mungkin Geris Raga Sukma menyimpan kekuatan seperti ini Nyai Sedang Rangu menurunkan hujannya semakin deras Aku pernah mendengar ia pernah meredakan Eang Widarpa yang mengamuk dengan hujannya Tapi kali ini sepertinya tidak berdampak banyak Aku ingin mengamuk sejadi-jadinya Entah kepada siapa aku akan mencengkramkan sakar ini Tapi sebelum itu terjadi Tiba-tiba terdengar suara yang membuatku sadar sepenuhnya Itu suara gelang gengge gama Yang membunyikan gelang itu sembari bersimpu membacakan doa Entah mengapa aku seolah melihat seseorang yang berada di sekitarku Seseorang yang berjalan dengan sorban putih menuju ke Prabu Sudrokolo Setelahnya semua pandanganku menjadi putih Sekarang danan Saat ini hanya keberadaan sosok berjubah putih itu Dan suara gama yang menjadi acuanku untuk melangkah Seketika hanya Prabu Sudrokolo saja yang terlihat di hadapanku Aku melompat setinggi-tingginya dan menghunuskan kerisku ke tubuh Prabu Sudrokolo Berbeda dengan sebelumnya Kini kerisku mampu menembus tubuhnya dengan mudah Tidak Tidak mungkin Harusnya kesadaranmu sudah termakan oleh kekuatan itu Ada suara meung hidung di dekatku Namun aku tidak melihatnya Sepertinya ia juga menyerang Prabu Sudrokolo bersama Nyai Sendang Rangu Mungkin penglihatanku saat ini adalah cara yang gama lakukan agar aku tidak termakan oleh kekuatan ini Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat Dengan bentuk tubuh yang kumiliki sekarang Aku bisa dengan lincah menaiki tubuh Prabu Sudrokolo Aku menangkapkan kerisku Sukma ke tubuhnya berkali-kali dan terkadang melampiaskan amarahku dengan menggijit telinganya hingga terputus Prabu Sudrokolo tidak diam saja Ia menangkap tubuhku dan membantingku sekuat tenaga hingga beberapa tulangku retak Namun aku tidak merasakan sakit sedikitpun Setelahnya aku kembali berdiri sekali lagi dan berusaha memisahkan kepala Prabu Sudrokolo dengan kerisku Persis seperti cara kami mengalahkan gendara barua tapi rupanya itu tidak mudah Walau begitu entah mengapa aku memikirkan cara yang lebih dari itu Aku membacakan sebuah mantra pada keris Raga Sukma Sebuah mantra yang membuat keris ini memancarkan kelihatan putih tidak seperti biasanya Kali ini keris Raga Sukma seolah memanjang dengan cahaya yang menyelimutinya Janan! Warnasura dan kliwon akan menahan kedua tangannya Aku akan mencoba mengalihkan pikirannya Mendengar hal itu aku pun melesat mengincar jantung Prabu Sudrokolo Tapi sebelum aku mendaratkan seranganku ke sana Terlihat sosok meong hideng tak jauh di bawah kakiku Yang soalnya ingin menunjukkan titik lain yang harus aku serang Aku mendarat di punggung meong hideng dan ia meleparkanku tepat ke arah Prabu Sudrokolo Kini aku berada tepat di depan matanya Aku tidak akan mati Setelah kalian tak mampu bergerak akan kulumat kalian semua Anjing yang sudah terbojok hanya bisa menggongkong Balasku yang segera menancapkan keris Raga Sukma ke dahinya sembari menjatuhkan diri ke tanah Aku menarik keris Raga Sukma untuk terus memotong tubuhnya hingga terbelam menjadi dua Suara keras terdengar dari jatuhnya tubuh Prabu Sudrokolo Aku tidak lagi melihat sosoknya hanya warna putih di sekitarku dan suara ramai dari segala sisi Perasaan berkecamuk memenuhi pikiranku Entah aku merasa bisa mengamuk kapan saja Ini hajian jagat sekorodemit Bagaimana menghentikannya? Kalau sampai Danan mengamuk nyawa kita dalam bahaya Pali, tolong Danan Terdengar suara semua orang yang khawatir dengan sosokku saat ini Aku merasa beruntung tidak bisa melihat mereka Jika itu terjadi mungkin aku akan melukai mereka Tapi setelah cukup lama perlahan suara itu semakin menghilang bersama bau wawangian yang aku kenal Itu adalah wawangian yang kusimpan Kini aromanya begitu kuat bersama dengan alunan doa yang kutebak berasal dari Gamah Kanan! Saya berada di hadapanku dengan wajah yang cemas Aku mencoba berdiri tapi rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku Tenang dulu, biar pahal yang ngopatin dulu Aku tersadar dengan sosok Prabu Sudrokolo yang tubuhnya terbelam menjadi dua Tapi sayangnya aku masih merasakan bahaya dari tubuh itu Sayang, hati-hati Sayang dan Budi berdiri tepat di hadapan Prabu Sudrokolo bersiap dengan apapun yang terjadi Dan benar saja asap hitam kembali muncul dari belahan tubuh Prabu Sudrokolo Sudah aku bilang Aku tidak bisa mati lagi Sayang menelan luda aku pun tidak tahu harus berbuat apa setelah ini Tapi setelah beberapa lama tubuh Prabu Sudrokolo tidak lagi menyatu Kami sempat heran dengan hal itu namun hal itu terjawab dengan sosok yang terlihat melayang di atas kami semua Sosok perempuan dengan rambut berantakan dan wajah kurus mengerikan Aku menoleh ke arah Mas Jagad dan memang tidak melihat dia di tempatnya lagi saat aku mencari ke sisi lain Terlihat tak jauh dari posisi gama ia sedang bersama dengan Mas Linggar dan Mas Linus Kali ini wajah Mas Jagad terlihat pucat sepertinya ia terlalu memaksakan diri Kembalikan mereka ke dalam lubang Aku akan menguji mereka semua Ucap Mas Linus yang kesadarannya dikuasai oleh pusaka pisau batu Tanpa sempat bertegur sapa cahaya segera melibat setan-setan hitam itu kembali ke lubangnya Tidak Tidak mungkin Tidak mungkin aku kalah dari setan redahan sepertimu Nyai Kunti tidak membalasnya Ia malah melayang meninggalkan Prabu Sudrokolo yang terkena kutukannya dan mendekat ke arah Gama Jadi ini keturunan ulama pengembara itu Gama menelanlu dan melihat sosok Nyai Kunti dihadapannya Budi yang khawatir ingin segera menyusul tapi cahaya menahannya Katakan padanya terima kasih Ucap Nyai Kunti yang perlahan menghilang begitu saja Meong Hideng menerjang tubuh Prabu Sudrokolo hingga kembali ke dalam lubang Api besar kembali membara saat tubuh itu terjatuh ke dalamnya Tidak Aku tidak mau kembali ke tempat itu Namun Linus segera berlari menuju batu altar dan menancapkan pusaka pisau batu itu di sana Tidak Jangan Perlahan tanah di sekitarnya mulai bergerak menutup lubang itu Bebatuan ikut berjatuhan seolah menjadi batas perbedaan antara kedua alam ini Apa sudah selesai? Hujannya senang rauh mulai berhenti Kliwan kembali ke wujud kerahnya dan Wanasura kembali ke tubuh cahaya Hal itu seolah memberi jawaban atas pertanyaan cahaya Pak Lek Apa kejadian tadi menandakan Nyai Guntri sudah tenang? Maaf Saya tidak tahu Tapi Satu yang pasti lingkar Ia sudah tidak terikat dengan keluarga Sasena Doakan saja dia ya Mayong Hideng mulai menghilang di kegelapan hutan Gambar dan Budi terlihat kelelahan setelah apa yang terjadi Nyai Apa setelah ini? Masalah yang dimaksud sudah selesai? Ia menoleh ke beberapa arah dan menceritakan prasasti hutan keramat sudah tidak lagi menyala Sudah Kamu bisa beristirahat Naya sudah menunggumu Nyai Kang Jawirte jadi murid nyai jamruk saja Boleh kan? Murid ngasmu Jadi badut di pasar lebih pantas buat kamu Semua terlihat kelelahan di tempat itu Perlahan kabut mulai menghilang bersama terbitnya patah hari pagi Aku mulai bisa berdiri Namun sepertinya tulangku membutuhkan waktu untuk pulih Tenangaku habis Ilmu lintas alamku gak bisa dipakai lagi Aku mendekat pada Mas Jagat Salah seorang yang berperan besar menyelamatkan malam ini Tenang aja mas Kita akan punya teman lagi yang bisa memulangkan kita Ucapku sembari menoleh ke arah buta kendil yang masih sibuk memainkan kendinya Dari sebuah kendik kami muncul Suara tawa guntur dan dirga menyambut kami yang pulang dengan babak belur Di belakang mereka tengah berdiri seseorang yang paling ingin ku temui Matanya terlihat khawatir saat melihat aku menggantung sebelah tanganku Mas Danan Tangannya Gak apa-apa Udah diobatin sama Pak Le Rupanya jawaban singkatku tidak semata-mata membuat Naya tenang Ia membawa aku masuk ke gubuk dan mengobatiku dengan mata yang berkaca-kaca Aku bingung harus berbicara apa Sungguh aku kebingungan bila harus menghadapi air mata wanita Bisa-bisanya buat Naya nangis Tiba-tiba ibu menyusul sembari menjewar telingaku Aduh-duh-duh Sakit bu Pokoknya habis ini kamu pulang ke desa kan di Maya Diam dulu disana sampai Naya ngelihat kamu benar-benar mulai Ya sepertinya aku tidak punya pilihan Ucapan ibu Suri memang tidak bisa dilawan Terlebih lagi air mata Naya sudah berganti dengan senyuman yang manis setelah melihat tingkah ibu Danan Aku kembali dulu ya Ucap Gama yang menongolkan wajahnya ke dalam gubuk Aku pun berusaha berdiri dan ikut keluar menemui mereka Terima kasih Sekali lagi Kami merepotkan kalian Gak masalah Atau kalian juga sudah membantu kami dengan masalah luang sasar Mas Jagat yang mulai pulih pun sudah mulai membaca sebuah ajian Sekumpulan kabut putih mulai muncul di dekatnya Kita pergi sekarang Gama dan Budi berjalan menuju kabut itu Cahaya mendekat sembari melampekan tangan ke mereka berdua Mamang Gondrong Kalau ke Klaten jangan lupa mampir ya Sekali lagi kamu memanggilku Mamang Gondrong Kulumat kepalamu Walau begitu Cahaya masih terus menertawakannya Tawak hanya sembari mengantar kebergian mereka Kamu itu Jol Dia sudah membantu kita sampai sebegitunya Jangan sampai ledekanmu Ngebuat kamu lupa sama nama aslinya Hahaha Gak mungkinlah aku lupa sama namanya Seorang pedekar gila yang terlahir di hutan Pasundan Jalu kerta jasa Udara pagi di desa Kandimaya tidak pernah gagal Membuatku tenang menikmatinya Terlebih sebelum aku terbangun Sudah ada Naya yang datang lebih dulu Dan memasakkan sarapan pagi untukku Bangun Mas Danan Mandi terus sarapan Dengan wajah yang masih berantakan Aku pun masuk ke dapur dan mengambil piring Eh Muka masih penuh ilar begitu mau langsung makan Bu Anak ibu ini tetap ganteng walaupun belum mandi Udah ikhlasin aja anakmu ini menikmati masakan Naya Untuk menyempurnakan harinya Oh sudah pinter ngomong ya sekarang Naya tertawa geli melihat kelakuanku Ia mengambilkan segelas teh panas dan menghantarkannya kepadaku Sungguh aku ingin terus melihat tawa itu di setiap pagiku Saat tubuhku mulai pulih aku pun pergi ke atas bukit batu Untuk mengunjungi makam bapak bersama Naya Sepertinya walaupun bapak sudah tiada Ia masih meninggalkan beberapa hal yang ternyata bisa menyelamatkannya waku Seperti kemunculan butoh kendil misalnya Entah sedang dimana sosok itu saat ini Ya aku tahu ia tidak akan jauh dari bukit batu tempatnya berasal Dan aku membayangkan Saat ini pasti masih asik memainkan kendil yang tidak pernah lepas dari dirinya Langit pun mulai memerah Aku menikmatinya hanya berdua bersama Naya sembari memandang desakan di maya dari ketinggian Ibu hebat ya Hebat gimana Hebat bisa sekuat itu nahan rasa khawatir Padahal anaknya sedang bertaruh nyawa Dulu juga almarhum bapak pasti juga sama Iya ibu emang hebat Tapi aku tahu saat aku berhadapan Dengan demit Ia tengah berjuang berhadapan dengan kekhawatirannya Dan tidak pernah henti mengucapkan nama aku dalam doanya Siapa yang tahu Jangan-jangan Hal yang selama ini menyelamatkan mas berasal dari doa ibu yang dikabulkan Iya mas Naya juga akan berusaha setegar ibu Kata-katanya sangat singkat Tapi begitu mengirisati Semoga saja ada waktunya aku sudah memiliki pendapatan yang cukup Dan bisa hidup dengan layak bersama Naya dan ibu Kebahagiaan mereka adalah salah satu tujuan hidupku saat ini Itu janji yang ku ucapkan dalam hati di sebelah Naya di atas bukit batu ini Malam ini begitu hening Rasa nyaman menyelimutiku untuk bisa tidur dengan tenang Aku yakin ini adalah mimpi Namun entah mengapa aku merasa ini begitu nyata Aku tengah berada di atas sebuah bukit yang ku kenal Sebuah bukit tempat aku sempat bertemu dengan Gamma Aku melihat sekitar dan menemukan Gamma berada tak jauh dari tempatku berada Kami saling bertatapan seolah mempertanyakan kejadian ini Tapi Kebingungan kami mendadak menghilang saat menoleh ke arah yang sama Ada seseorang di sana Seseorang yang ku cari dan sudah membantuku berkali-kali Seorang pria tua yang menggunakan gamis putih dan sorban di kepalanya Gamma tersenyum melihatnya Hal itu seolah memastikan bahwa yang kami lihat benar adanya Sosok itu menoleh ke arah kami dan tersenyum Singkat memang Tapi kejadian itu seolah sangat berarti untuk kami Ia pun melangkah pergi meninggalkan kami Entah untuk kembali ke tempatnya Atau malah melanjutkan perjalanannya Tiba-tiba mataku terbuka Aku pun terbangun dengan perasaannya begitu tenang Kini pencarianku sudah selesai Aku telah melihat wajahnya Dialah roh seorang ulama yang semasa hidupnya telah berkeliling tanah ini untuk memberi pertolongan Kilang Samana Sekian dan terima kasih buat Yoseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya Apabila ada kesalahan atau kekurangan Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya Akhir kata Kang Selamat pamit udur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton